Forum Komunikasi Kepala Kampung atau FORIKAM Kabupaten Lampung Tengah telah mendeklarasikan untuk terus mendukung program pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus FORIKAM Lampung Tengah. Ketua FORIKAM Lampung Tengah Jahri Effendi menjelaskan, FORIKAM ini dibentuk agar para kepala kampung di Lampung Tengah dapat terus berkomunikasi untuk kemajuan kampungnya masing-masing. Selain itu, agar setiap program pemerintah daerah dapat direalisasikan di masing-masing kampung di Lampung Tengah sebab kemajuan suatu daerah dimulai dari kampung. Bapak PM4 Lampung Tengah, Bapak Tonewakili, FORIKAM juga jadi sarana organisasi para kepala kampung dalam hal-hal. Kami Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah, Kumpulan Kampung Kabupaten Lampung Tengah, Dan kami berjanji Hari MPD, kita datangani. Pihaknya juga menjelaskan dengan adanya 4ICAM ini Kedepannya para kepala kampung dapat bekerja dengan nyaman tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun Tujuan berdirinya Pihak ini, yang pertama kita ingin kepala kampung ini bersatu Kita tidak ingin lagi bahwa kepala kampung ini diintimidasi kepala kampung yang tidak bertanggung Dengan adanya perikak ini saya berharap betul-betul kepala kampung ini bisa bekerja nyaman-nyaman dan nyaman Yang jelas ada seberapa kepala kampung itu merasa gak nyamanlah bekerja Karena diintimidasi ditakut-takutkan oleh okum yang tidak bertanggung Tetapi adanya 4ICAM ini kita berharap betul-betul bersatu kepala kampung ini tidak ada lagi rasa takut Yang jelas 4ICAM ini bagaimana supaya kepala kampung bersatu dan kepala kampung betul-betul tidak kerja dengan nyaman Maka konkret kami yang jelas setelah ini kami akan menghasilkan Karena kami akan semua yang terjadi di 4ICAM ini kami SK-kan secara resmi Kami sah melurut undang-undang, sah kami dari SK Kementerian upandang Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Lukman Coyo Sumarto mengatakan bahwa Forikam Lampung Tengah ini merupakan langkah baik untuk keutuhan dan kebersamaan Lampung Tengah Untuk itu pihaknya menyambut baik dibentuknya Forikam di Lampung Tengah serta berterima kasih atas seluruh dukungan terhadap program-program pemerintah daerah Lampung Tengah Lukman berharap dengan adanya Forikam ini, sinergisitas antara pemerintah daerah dengan kampung semakin meningkat dan pembangunan Lampung Tengah semakin baik Forikam Lampung Tengah ini merupakan momentum baik sebagai awal melangkah kebersamaan yang akan diwakili oleh para kepala kampung sebagai implementasi dari masyarakat Lampung Tengah secara seluruh hari Karena itu saya menyambut baik, saya mensupport Forikam Lampung Tengah ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan pendirian Jadi mudah-mudahan dengan adanya Forikam ini hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah kampung ini dapat berjalan dengan baik, tidak terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi Karena kalau ada apa-apa kita tinggal gampang saja panggil ketua, sekretaris, atau wakil ketua untuk dikomunikasikan kalau ada hal-hal yang kurang berhasil Terpisah anggota DPRD Lampung Tengah, Tony Sastrajaya menyampaikan bahwa dengan adanya Forikam ini menunjukkan bahwa kepala kampung bisa kompak bisa bekerjasama untuk membangun Lampung Tengah Alhamdulillah dengan deklarasi dan dilantiknya Forikam ini menunjukkan bahwa kepala kampung kita kompak Kepala kampung kita bisa bekerjasama, saling memberi informasi apabila ada kegiatan dan apapun yang ada di Lampung Tengah Forikam tetap, saya berharap bisa hukum dijadikan panglimah Artinya dia tidak berbuat yang aneh-aneh Dia bekerja sesuai undang-undang, sesuai aturan, sesuai organisasi yang ada Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan